Salam Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran sekolah sahabat dan pelajaran kita sahabat ini pelajaran yang ke-10 dengan judul Mengembalikan. Dan ayat intinya terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Rom, supaya mereka boleh beristirahat dari jerilah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, peralihan dari masa bekerja ke masa pensiun dapat menjadi pengalaman yang menakutan. Begitu juga ketika orang menjadi tua, mereka secara alami mulai khawatir, mulai takut akan masa depannya. Dan umumnya, rasa takut dalam hidup ini adalah takut mati terlalu cepat sebelum dapat mengurus keluarga, takut hidup lebih lama dari aset atau tabungan yang dimiliki, takut oleh karena sakit penyakit, dan juga ketakutan siapakah yang akan merawat kita ketika kita tidak mampu lagi secara mental ataupun fisik. Sehubungan dengan rasa takut, hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Testimonies for the Church, jilidnya yang pertama, halaman 424, mengatakan, Semua rasa takut berasal dari iblis. Jika kita mau mengambil posisi yang diinginkan Tuhan, hari-hari kita akan menjadi yang terbaik dan paling membahagiakan. Kita harus mengesampingkan kecemasan dan beban kita dengan mengisi waktu kita sebahagia mungkin dan menjadi matang untuk masuk surga. Sahabat ini kita akan mempelajari nasihat Tuhan tentang tahun-tahun terakhir kita. Apakah perkara-perkara yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengabaikan sesuatu? Dan prinsip-prinsip apakah yang harus kita ikuti? Sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita tunjuk kepala, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih oleh karena satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Oleh karena itu, biarlah dengan pertolongan, kuasa rumuh yang kudus, kami boleh dimampukan dan memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, di dalam matuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Orang Kaya Yang Bodoh. Di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-21, ada teguran keras yang Tuhan berikan atas sikap kita terhadap apa yang kita miliki. Dan pekabaran yang lebih luas dari kisah ini adalah tentang hal yang tidak boleh dilakukan pada masa pensiun. Dan masalahnya bukan dengan bekerja keras atau mendapatkan kekayaan. Masalahnya terletak dengan sikap dari orang kaya yang bodoh itu di ayat yang ke-19. Kata-katanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah mengungkapkan masalah yang sebenarnya. Hamba Tuhan, Nyawaid, di dalam buku Membina Kehidupan Abadi di halaman 193 menyatakan sikap orang kaya yang bodoh tersebut. Nyawaid mengatakan, cita-cita orang ini tidak lebih tinggi dari cita-cita hewan yang akan binasa. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri. Dan sama sekali tidak berhutang kepada Allah atau manusia. Saudara-saudaraku, jika kita berpikir hanya tentang diri kita sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang-orang lain dan juga pekerjaan Tuhan, maka kita sedang mengikuti contoh orang kaya yang bodoh itu. Saudara-saudaraku, masalah orang kaya itu bukanlah malas atau tidak jujur. Tetapi masalahnya adalah bagaimana dia menggunakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Oleh karena kita tidak tahu hari kematian kita, kita harus selalu siap menghadapinya dengan hidup sesuai kehendak Tuhan daripada berusaha mengejar kehidupan yang cinta diri. Dan kitab suci menyatakan bahwa seseorang tetap harus bekerja dan tetap produktif selama dia mampu. Sebagai contoh, penulis kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Kedua penulis itu telah berumur 80-an ketika mereka menyelesaikan penulisan kitab tersebut. Ambat Tuhan, Ellen Jowai menerbitkan beberapa dari bukunya itu setelah dia berusia 70 tahun. Makanya saudara-saudara ku selama kita sehat, usia tua atau masa pensiun tidak berarti bahwa kita berhenti menjadi produktif. Dan Yesus menasihati kita yang sedang menantikan kedatangannya untuk tidak hanya menunggu tetapi juga harus terus bekerja. Kita bisa lihat di dalam artis 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari minggu. Pelajaran apa yang kita dapat dari cerita di dalam lukas pasal 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudara ku pelajarannya adalah Tuhan mau supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Sementara kita menunggu akan kedatangannya yang kedua kali. Pelajaran yang kedua pelajaran hari Senin dengan judul Engkau tidak dapat mengambilnya. Saudara-saudara ku tidak diragukan lagi bahwa hidup kita berlalu begitu cepat di dunia ini. Masmur 39 ayat yang ke-11, Masmur 49 ayat yang ke-17, Penghutbah 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-22, 1 Timotius 6 ayat 6 dan juga ayat yang ke-7, serta Yakubus pasal 4 ayat 14 menyatakan Bahwa bukan hanya hidup itu berlalu dengan cepat, tetapi ketika kita mati, kita tidak membawa apa-apa. Artinya kita yang tadinya mengumpulkan sesuatu meninggalkannya untuk orang lain. Dan tidak semua orang, saudara-saudara ku memiliki rencana pengaturan harta sebelum orang itu meninggal. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi pada harta itu setelah orang itu meninggal adalah satu pertanyaan penting yang setiap orang harus pikirkan. Tidak peduli banyak atau sedikit kita punya peninggalan, tetapi rencana pengaturan harta sebelum meninggal dapat menjadi tindakan penatalayanan kita yang terakhir dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat. Dan menurut pandangan Alkitab di dalam Masmur pasalnya yang ke-24 ayat yang pertama, Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Maka idealnya ketika kita telah selesai dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, kita harus mengembalikannya kepadanya ketika kebutuhan orang-orang yang kita kasihi telah terpenuhi. Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, Apakah pandangan Alkitab mengenai harta sebelum kita mati, sebelum kita meninggal? Saudara-saudaraku, pandangan Alkitab mengenai harta sebelum kita meninggal adalah biarlah kita mengembalikan kembali apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita setelah kebutuhan orang-orang yang kita kasihi telah terpenuhi. Pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul, mulai dengan kebutuhan pribadi. Saudara-saudaraku di zaman perjanjian lama, banyak anak-anak Israel adalah petani atau gembala. Jadi, banyak janji-janji berkat Tuhan ditulis di dalam bahasa pertanian. Contoh, Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tuhan berkata bahwa jika kita setia kepadanya, maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ayat ini dapat kita pahami bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan atau bisnis kita jika kita rela mengikuti dan menuruti dia. Dengan demikian, kita dapat menafsirkan bahasa pertanian itu dengan kehidupan pekerjaan atau bisnis kita sekarang ini. Selain itu, saudara-saudaraku, banyak juga amaran kitab suci terhadap orang-orang kaya yang menginjak-injak orang miskin. Dan juga tindakan mereka yang seraka dengan kekayaan mereka. Tetapi, kita harus ingat juga bahwa kitab suci tidak pernah mengutuk kekayaan atau usaha-usaha orang untuk mendapatkan kekayaan. Sejauh kekayaan itu didapat, diperoleh dengan jujur atau tidak dengan menindas orang lain. Dan kitab Amsal menunjukkan bahwa kita harus rajin bekerja agar kita dapat mencukupi kehidupan keluarga kita dengan hasil yang kita dapat, dengan kekayaan yang kita dapat. Di dalam Amsal 27 ayat 27 disitu dikatakan, Cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu, perempuan. Kemudian, setelah kita mendapatkan kekayaan, ada baiknya kita memperhatikan surat wasiat dan juga dokumen-dokumen yang lain. Dan sudah barangkentu aset-aset kita perlu kita perhatikan. Dengan maksud, untuk proses perencanaan pengaturan harta kita ke depannya. Untuk apa dan untuk siapa harta kita nantinya kalau kita meninggal. Karena penata layanan yang baik itu tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita miliki sekarang ini, tetapi juga dengan apa yang akan terjadi setelah kita meninggal. Apakah sedikit atau banyak kekayaan kita, kita harus membuat keputusan bahwa kekayaan yang kita punya dapat menjadi berkat bagi orang lain dan untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan. Pelajaran penting hari Selasa, pelajaran penting yang ketiga. Kapankah kita mulai menjadi penata layan yang baik? Saudara-saudara ku, kita mulai menjadi penata layan yang baik ketika kita merencanakan pengaturan harta kita ke depannya. Untuk apa dan untuk siapa? Pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul Kebaikan Hati Menjelang Kematian. Apakah yang Amsal 30 ayat 8, Pohotba 5 ayat 10, 2 Korintus 4 ayat 18, dan juga 1 Timotius 6 ayat 17 ajarkan mengenai bagaimana kita harus menangani uang? Saudara-saudara ku, uang telah menyebabkan kehancuran banyak orang, walaupun tidak seharusnya seperti itu. Dengan kuasa Tuhan, kita dapat mengalahkan musuh yang akan mengambil apa yang dimaksudkan menjadi berkat dan mengubahnya menjadi kutub. Dalam konteks menjadi penata layan yang baik untuk perencanaan menghadapi kematian, ada satu bahaya yang kita hadapi, yaitu cobaan untuk mengumpulkan harta dengan maksud ketika kita mati baru kita menyumbangkannya semuanya pada saat itu. Sehubungan dengan itu, Nyonya White di dalam buku Testimonies for the Church, jilid yang kelima halaman 154 mengatakan, Kebaikan hati menjelang kematian bukanlah yang dituntut oleh Kristus dari murid-muridnya. Itu adalah keegoisan hidup yang tidak dapat dimaafkan. Mereka menahan harta mereka sampai pada saat kematian, Sehingga memberikan kesempatan iblis bekerja untuk mencegah kita untuk mengembalikan kepada Tuhan dan iblis bersuka oleh karena hal itu. Pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu, Bahaya apakah yang kita hadapi sebagai penata layan yang baik? Bahaya yang kita hadapi sebagai penata layan yang baik adalah kebaikan hati menjelang kematian. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Warisan Spiritual. Saudara-saudara ku, meskipun sukar untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia yang tidak berdosa, Paling tidak kita dapat ketahui dengan pasti bahwa di sana, di dunia yang tidak berdosa itu, Tidak akan ada yang namanya ketamakan, dan di sana tidak ada yang namanya kemiskinan. Dan rasa kepemilikan akan hal-hal yang telah kita upayakan itu adalah satu manifestasi kehidupan di dalam dunia yang telah jatuh. Namun pada akhirnya, terlepas dari seberapa banyak yang kita miliki, Ada satu poin penting yang kita harus selalu ingat, Bahwa kita adalah penata layan atau pengelola dari apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhanlah pemilik semuanya, dan dialah yang memberikan kita kehidupan, keberadaan, dan kekuatan untuk kita miliki. Makanya, saudara-saudara ku, masuk akal ketika kita sudah selesai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, Dimana juga Tuhan telah menjaga keluarga kita, sudah seharusnya kita kembalikan yang sisa kepada Tuhan. Hamad Tuhan, Yonja Wai, di dalam buku Council on Stewardship, halaman 342 mengatakan, Dengan memberikan pada pekerjaan Tuhan, kita sedang menaruh bagi kita sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala marah bahaya dan kehilangan. Dan itu akan menjadi suatu harta yang bekal dan abadi. Dan nama kita akan dicatat dalam kerajaan surga. Dan bila mana kita membuat warisan spiritual, maka ada beberapa keuntungan ketika kita membuat warisan spiritual selagi kita masih hidup. Yang pertama dikatakan kita dapat melihat hasil dari warisan spiritual itu, dari pengembalian milik Tuhan itu melalui bangunan gereja yang baru, Lalu orang-orang muda yang dapat bersekolah di perguruan tinggi, atau di sekolah-sekolah yang lain, atau KKR-KKR yang dibiayai. Lalu yang kedua, bila mana kita membuat warisan spiritual selagi kita masih hidup, maka itu sangat bermanfaat bagi pelayanan atau seseorang yang membutuhkan dana segera. Dan yang ketiga dikatakan tidak ada pertengkaran di antara keluarga atau teman-teman setelah kematian kita, bila mana sebelumnya kita sudah membuat warisan spiritual. Lalu yang keempat dikatakan, pada saat kita membuat warisan spiritual sebelum kita meninggal, itu meninggalkan contoh yang baik tentang nilai-nilai kebaikan dan kasih bagi orang lain. Lalu yang kelima dikatakan, pada saat kita membuat warisan spiritual sebelum kita meninggal, itu mengurangi konsekuensi pajak. Dan yang keenam dikatakan, itu menjamin bahwa pemberian itu atau warisan spiritual itu yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Dan yang ketujuh dikatakan, kita dapat melihat pada saat kita membuat warisan spiritual sebelum kita mati, kita dapat melihat bahwa hati kita telah diubah dari yang namanya sifat cinta diri kepada sifat tidak mementingkan diri. Dan yang terakhir, keuntungan kita membuat warisan spiritual sebelum kita mati adalah kita sedang menyimpan harta di surga. Pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, apakah keuntungan kita membuat warisan spiritual sebelum kita meninggal? Tadi dikatakan, yang pertama, kita masih dapat melihat hasil dari warisan spiritual itu. Lalu yang kedua, itu sangat bermanfaat bagi pelayanan yang membutuhkan dana segera. Dan yang ketiga, tidak ada pertengkaran setelah kematian oleh karena kita buat itu sebelum kita meninggal. Lalu yang keempat dikatakan, itu menjadi contoh yang baik. Yang kelima tadi dikatakan, mengurangi konsekuensi pajak. Dan yang keenam tadi dikatakan, bahwa warisan spiritual itu akan dibuat sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Lalu yang ketujuh dikatakan, kita dapat melihat bahwa hati kita tidak mementingkan diri. Dan yang kedelapan dikatakan, kita sedang menyimpan harta kita di surga. Demikianlah pelajaran kita pada hari sahabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Satu pelajaran yang indah, di mana Tuhan telah mempercayakan kepada kami dengan berkat-berkat yang Tuhan titipkan. Biarlah dengan pertolongan kuasa ramu yang kudus. Kami boleh menjadi penatalayan-penatalayan yang baik. Di mana kami boleh dapat membuat rencana ataupun pengaturan harta sebelum kami beristirahat dari dunia ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, maka perbuatan ataupun tindakan kami sebagai penatalayan Tuhan boleh sesuai dengan gandak Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus.